Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Sistem Gerak Pada Hewan dan Tumbuhan Nah, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan Ini melibatkan alat-alat gerak Seperti pada hewannya Alat geraknya berupa kaki, berupa sayap, berupa sirip Dan anggota tubuh lainnya Kemudian pada tumbuhan Biasanya ini pergerakannya terbatas Tidak bebas seperti pada gerak pada hewan Gerak pada hewan Salah satu ciri maluk hidup adalah bergerak Hewan bergerak bertujuan melindungi diri dari predator Atau pemangsa, atau untuk mencari mangsa Berikut macam-macam cara bergerak pada hewan Satu, cara bergerak hewan dengan berjalan Hewan ini mempunyai kaki yang kuat Telapak kakinya memiliki rancangan khusus untuk berjalan Misal, ayam, banteng, rusak, semut, tikus, sapi, harimau, kucing, jerapa, gajah, kuda, dan unta Yang kedua, cara bergerak hewan dengan melompat Hewan bergerak dengan melompat Cara bergerak hewan yang kuat juga memiliki kaki Kaki belakangnya lebih panjang dan kuat Contoh, katak, belalang, cangkrik, kanguru, tupai, dan kelinci Cara bergerak hewan dengan terbang Hewan terbang dengan menggunakan sayapnya Berbagai jenis burung dapat terbang Contoh lain adalah kelelawar, kecoa, kupu-kupu, nyamuk, dan lebah Cara bergerak hewan dengan berenang Hewan yang dapat berenang hidup di air Hewan tersebut berenang dengan alat gerak berupa sirip dan ekor Contohnya adalah hiu, lumba-lumba, lele Ada pun ubur-ubur, cumi-cumi, gurita Bergerak dengan tentakel atau kakinya Cara bergerak hewan dengan melata Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut Contohnya adalah ular, kicot, cacing tanah, dan lipan atau linta Yang keenam, cara bergerak hewan dengan merayap atau merangkak Hewan merayap atau merangkak adalah hewan yang mempunyai kaki Tetapi bukan untuk berdiri, tetapi untuk mendorong tubuh Pada saat bergerak, perut hewan tersebut menempel pada tanah atau tempat berjalan Hewan merayap atau merangkak misalnya cicak, kura-kura, kadal, buaya, dan komodo Nah, yang belum like dan subscribe di channel ini Silakan like dan subscribe dulu Sehingga pada saat like ini muncul warna biru Kemudian yang masih subscribe, yang masih berwarna merah Diklik supaya berubah menjadi berwarna abu Dan aktifkan tanda loncengnya Gerak hewan dalam air Bentuk tubuh yang cocok untuk hewan yang hidup di air adalah streamline Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan ketika bergerak Tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel Untuk mendorong ekor dan sirip ikan dalam air Selain itu, ikan memiliki gelembung renang Yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik turun di air Ketika ikan akan naik ke permukaan air Maka gelembung renang berisi udara atau oksigen Sedangkan ketika ikan mau turun Maka dia akan memompak udara keluar dari gelembung renang Ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah Cocok untuk hidup di trumbu karang Nah, ikan ini gerakannya tidak lincah seperti ikan-ikan yang lain Nah, ini di sini ada gambar yang pertama Gambar nyamuk sedang bertelur Ini di atas air Nah, hewan ini memempatkan sifat tegangan air Tegangan pemurukan air Nah, nyamuk itu dapat berjalan di atas air Begitu juga anggang-anggang Ini hewan-hewan ini dapat berjalan di atas air Karena memanfaatkan sifat tegangan permukaan air Gerak hewan di udara Untuk bergerak, hewan di udara menggunakan sayap Burung dapat terbang di udara dan melawan gravitasi Agar dapat mengimbangi gravitasi Hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar Salah satu upaya memperbasar gaya angkat adalah menggunakan sayap Nah, di sini sayap pesawat dibuat mirip Menyerupai sayap burung ya Jadi mengadopsi bentuk sayap burung Yang air poil Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan Serta otot yang kuat Sayap memiliki bentuk melengkung Sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap Lebih cepat daripada bagian bawahnya Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif Untuk pergerakan burung Struktur sayap demikian disebut air poil Saat sayap dikepakan Sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap Sehingga udara akan mengalir ke bawah Hal ini membuat burung dapat terangkat ke atas Sesuai dengan hukum Newton 3 Yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi Jadi ketika burung mengepakan sayap ke atas Maka badan akan terangkat Mengepakan sayap ke bawah Maka badannya akan terangkat ke atas Yaitu berdasarkan hukum Newton yang ketiga Gerak hewan di darat Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat Berfungsi untuk mengatasi inersia Dan untuk menyimpan energi pegas Atau elastisitas Untuk melakukan berbagai aktivitas Seseorang mulai berjalan dengan menginjakan kaki di lantai Lantai kemudian memberikan gaya balik pada kaki Dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan Gajah dan kerbau memiliki masa tubuh yang sangat besar Akibatnya untuk bergerak Gajah dan kerbau harus melawan inersia Yang sangat besar Namun perbedaan struktur tulang Serta kekuatan otot gajah dan kerbau Membuat gajah Mampu bergerak lebih lincah daripada kerbau Kuda, harimau dan kijang Memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat Kijang dan harimau Memiliki bentuk kaki yang lebih ramping Sehingga kijang dan harimau Mampu menyimpan elastisitas yang tinggi Mengakibatkan pada saat berlari Kijang dan harimau Lebih banyak melompat ke udara Dan meluncur di udara Gaya gesek yang udara Lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah Menyebabkan kijang dapat berlari lebih kencang daripada kuda Sistem gerak pada tumbuhan Sistem gerak pada tumbuhan Yang utama adalah gerak endonom Yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan Dari dalam sel Atau tubuh tumbuhan itu sendiri Gerak ini terjadi separa spontan Atau disebut juga dengan gerak autonom Nah contoh gerak endonom Atau gerak autonom Adalah gerak siklosis Pada daun hidrila Pertisilata Jadi gerak sitoplasma Ini mengalir ya Mengalir di dalam sel Pergerakan ini Ini adalah pergerakan Yang terjadi akibat rangsang Dari dalam sel itu sendiri Yang kedua adalah gerak notasi Gerak notasi merupakan gerak ujung batang Yang sedang tumbuh Atau organ lain Seperti daun Tolon Tangkai bunga Dan akar Nah disini ada contoh Tanaman yang pergerakan notasi Ini pergerakan ujung Pucuk Ini akan bergerak Tumbuh Kemudian juga ujung-ujung akar Nah ini pergerakannya adalah gerak notasi Yang ketiga adalah gerak higroskopis Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan Yang disebabkan karena adanya perubahan kadar air Contoh gerak higroskopis Disini adalah Gerak pecahnya Kacang Kacang Dari kulitnya Ketika Terjadi Kadar air menyusut Maka kulit biji kacang ini Kehilangan air Sehingga kulit bijinya akan pecah Dan bijinya terlontar keluar Yang kedua adalah buah cangkring Atau dadap ya Erit Krina Variegata Nah ini sama Seperti ini Kemudian contoh ketiga adalah Buah biduri Atau aselenias Bigandrea Kemudian gerak esionom Atau etionom Gerak pada tumbuhan Yang dipengaruhi rangsang dari luar tumbuhan Yaitu faktor-faktor lingkungan Seperti cahaya Sentuhan Suhu Air Gravitasi bumi Jat kimia Negerak esionom Dibedakan Yang pertama adalah gerak Tropisme Gerak tropisme Merupakan gerak bagian tumbuhan Yang dipengaruhi oleh Arah datangnya rangsang Sehingga disini ada gerak Tropisme yang positif Yaitu pergerakan Menuju ke arah datangnya rangsang Kemudian ada gerak tropisme negatif Yaitu pergerakan Yang menjauhi arah datangnya rangsang Contoh gerak tropisme adalah Ini Pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya Disebut dengan Fototropisme Foto itu artinya cahaya Tropisme Pergerakan tumbuhan Yang dipengaruhi oleh Arah datangnya rangsang Nah tumbuhan Ujung tumbuhan Ujung pucuknya Ini akan tumbuh Ke arah datangnya cahaya Sehingga ini termasuk Fototropisme yang positif Yang kedua adalah Geopropisme Ini pertumbuhan akar jagung Geotropisme Geo adalah bumi Tropisme Gerak tumbuhan Dipengaruhi oleh Arah datangnya rangsang Jadi disini Geotropisme Pertumbuhan ujung akar Yang menuju kepada Pusat bumi Jadi rangsangannya berupa Bumi atau tanah Nah ini Pergerakan akar menuju Pusat bumi Itu termasuk Geotropisme yang positif Kalau disini Ujung batang Ini bergerak Menjauhi Pusat bumi Maka ujung batang ini Termasuk Geotropisme yang negatif Contoh berikutnya adalah Hidrotropisme Hidro itu air Tropisme Pergerakan tumbuhan Yang dipengaruhi Arah datangnya rangsang Jadi hidrotropisme Merupakan Pergerakan Tumbuhan Yang dipengaruhi Oleh Kadar air Hidro itu air Jadi disini Contohnya adalah Pertumbuhan akar Yang menuju Kepada Sumber air Mendekati sumber air Yang berikutnya adalah Tigmo Tropisme Tigmo itu adalah Sentuhan Tropisme adalah Gerak tumbuhan Yang dipengaruhi Rangsang Nah contohnya Ini adalah Sulur Pada tumbuhan Seperti Martisa Kemudian Labu Nah sulurnya ini Ketika Bersentuhan Dengan Tempat Merambatnya Maka disini Akan Membelit Nah membelitnya Sulur Pada Rambatan Ini disebut dengan Tigmo Tropisme Jadi Pergerakannya Akibat Adanya sentuhan Yang berikutnya adalah Kemo Tropisme Kemo itu Jat Jat Kimia Tropisme Adalah Pergerakan Tumbuhan Yang Disebabkan Dan ditentukan oleh Arah datangnya Rangsang Nah disini Kemotropisme Contohnya Pergerakan Serbuk Sari Yang menempel Di kepala putik Disini Pertama ya Serbuk Sari menempel Di kepala putik Kemudian disini Akan membentuk Buluh Serbuk Sari Nah buluh Serbuk Sari Ini akan Bergerak Terus Nah ini Akan Menuju Kepada Sel telur Menuju Sel telur Nah pergerakan Serbuk Buluh Serbuk Sari Menuju Kepada Sel telur Ini Mengandung Sperma Itu disebut Dengan Gerak Kemotropisme Jadi Pergerakan Tropisme Yang Dia sebabkan Oleh rangsangan Berupa Jat Kimia Yang dihasilkan Oleh sel telur Tadi Yang kedua Gerak Taksis Gerak Taksis Gerak Seluruh Tubuh Tumbuhan Yang dipengaruhi Oleh Arah Datangnya Rangsang Contoh Gerak Taksis Disini Adalah Gerak Taksis Pada Eglena Viridis Eglena Viridis Disini Pergerakannya Disebut dengan Foto Taksis Foto itu Cahaya Taksis Adalah Gerak Berpindah Tempat Jadi Pergerakan Eglena Akibat Adanya Rancangan Cahaya Maka Disebut Gerak Yang Foto Taksis Jadi Ketika Ada Cahaya Mereka Mendekati Atau Menjauhi Cahaya Maka Geraknya Dikenal Dengan Fototaksis Kemudian Ada Gerak Kemotaksis Kemo Jat Kimia Taksis Gerak Pindah Tempat Jadi Atau Gerak Sebagian Gerak Seluruh Bagian Tubuhnya Nah Disini Contoh Gerak Kemotaksis Ada Pergerakan Spermatojoid Yang Dihasilkan Oleh Antaredium Itu Menuju Ke Sel telur Yang Dihasilkan Oleh Arkegonium Jadi Ketika Disini Spermatojoid Dilepaskan Oleh Antaredium Dia Akan Berenang Menuju Sel telur Yang Berada Di Dalam Arkegonium Nah Pergerakannya Ini Akibat Ada Rangsangan Kimia Yang Dihasilkan Oleh Sel Telur Yang Ketiga Gerak Nasti Gerak Nasti Merupakan Gerak Bagian Tumbuhan Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Arah Datangnya Rangsangan Jadi Disini Rangsangan Tidak Menentukan Arah Geraknya Contoh Adalah Foto Nasti Foto Nasti Contohnya Adalah Bunga Pukul 4 Atau Mirabilis Jalapa Foto Itu Adalah Cahaya Nasti Pergerakan Tumbuhan Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Arah Datangnya Rangsang Jadi Pergerakan Bunga Pukul 4 Akibat Adanya Rangsangan Cahaya Itu Disebut Dengan Gerak Foto Nasti Yang Kedua Adalah Gerak Niktinasti Contohnya Gerak Pada Daun Bunga Merah Atau Celsi 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 Nia Pulherima Nah Disini Gerak Niktinasti Atau Gerak Tidur Jadi Pada Saat Malam Hari Sore Hari Sampai Malam Hari Daun Pada Bunga Merah Atau Daun Pada Golongan Polong-polongan Itu Akan Bergerak Mengatup Mengatup Pergerakannya Ini Disebabkan Oleh Rangsangan Berupa Cahaya Gelap Dan Terang Atau Siang Malam Nah Makanya Disini Dikerakan Gerak Niktinasti Atau Gerak Tidur Niktin Tidur Yang Berikutnya Adalah Gerak Termonasti Contohnya Ini Adalah Mekarnya Bunga Tulip Di Daerah Daerah Yang Memiliki Empat Musim Mekarnya Bunga Tulip Yaitu Pada Saat Musim Semi Jadi Dari Musim Gugur Ke Musim Semi Itu Terjadi Perubahan Suhu Lebih Hangat Termonasti Termos Itu Artinya Panas Nasti Pergerakan Tumbuhan Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Arah Datangnya Rangsang Jadi Mekarnya Bunga Bunga Tulip Akibat Pengaruh Suhu Ini Disebut Dengan Termonasti Yang Berikutnya Adalah Tigmonasti Tigmo Adalah Sentuhan Nasti Pergerakan Tumbuhan Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Arah Datangnya Rangsang Nah Gerak Tigmonasti Ini Contohnya Gerak Daun Pada Putri Malu Ketika Disentuh Kemudian Yang Berikutnya Adalah Gerak Hapto Nasti Gerak Hapto Nasti Hapto Itu Adalah Sentuhan Contohnya Pada Tanaman Atau Tumbuhan Insectivora Atau Tumbuhan Pemakan Serangga Jadi Pada Saat Ada Sentuhan Daripada Serangga Maka Disini Bunga Pada Tumbuhan Insectivora Itu Akan Mendutup Membungkus Serangga Yang Tertarik Mendatangi Bunga Tersebut Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Disini Saya Tutup Dengan Bilahi Tau Peku Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bunga 2 3 3 Beatles 2